Gua demen nih bangkoreng yang kayak gini, liciknya keluar lagi. Bener banget tuh bangkoreng emang jago actingnya. Udah kangen banget sama suami nih bule dong. Kalau gitu ya nanti anterin ketemu pak leh darma aja ya bule. Bener kamu mau. Enggih, tapi nanti siap-siap dulu sebentar ya. Iya buah. Enggih, sebentar bule. Pak Dur. Eh Dewi. Pak Dur boleh saya minta tolong sama Pak Dur. Tolong temenin saya, nemuin suami saya di pasar gencing. Wianti orangnya lama ya. Takutnya saya kelamaan saya keburu meninggal dunia ini lho Pak Dur. Gitu ya? Oh tapi ya. Bentar deh. Bule, masa aku tidur lu apa bule? Pak Dur. Ripon. Bule. Ayo, dah lantai. Bener. Bu. Bu. Mau ke Pak Dur. Kata Ibu Isha. Oh yaudah. Bu. 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 nyansawu emak liat, boleh enggak ya? Ya, emak nanya, yang ini ikut tanya. Tuh, setelah ada. Aduh, siapa yang bawa sepeda padur? Ya, ini juga enggak tahu ya, emak. Siapa yang bawa ya, padurnya kagak. Bule mana ya? Wailulikullihumazatillumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutoma. Neraka hutoma. Iya kan. Jawabannya ayat-ayat 5 sampai ayat 9. Kita baca sekaligus ya. Terima kasih telah menonton. narullah ilmuqadah allati tattaliu alal afidah innaha alaihim muqsadah dan tahukah kamu apakah neraka hutoma itu yaitu api azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang bang bahaya banget kalau mulut kita salah berucap bang iya bang makanya kita harus hati-hati dalam berucap hati-hati maurkan kata-kata selamatul insan fi hefzil lisan keselamatan manusia itu tergantung pada lisan nya karena lisan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir angka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-muridku ustadz lagi baca buku masya Allah ini buku bagus banget isinya nanti kalau ustadz selesai buku ini buat lu ya bang ustadz gimana cara bacanya kan matanya ditutup itulah hebatnya ustadz walaupun mata ketutup ustadz masih bisa baca iya ustadz iya ustadz ngai juga baru selesai baca buku tentang adab dan hormat kepada guru ustadz kan guru ngai yang selalu percaya sama ngai kalau ngai bisa lebih baik masya Allah masya Allah koreng ustadz suka sama omongan lu ustadz ini yang gua tunggu ayo muridku ha burka burka berka burka 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 gua demen nih bang koreng yang kayak gini liciknya keluar lagi bener banget tur bang koreng emang jago actingnya Iya 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 terima kasih Pak Dur sama-sama nggak papa aku juga seneng banget uh hehehe Nau nggak tuh kalo deket yoh lebih dari dolor Ehehe maturnumun Pak Durya junjunganku iya 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 apa-apa kalau itu aku tak yun pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dur lemah-lemah telus kesti Allah yang bales Amin mas mas iya iya maaf Dewi muka Dewi kenapa pucet banget tensi saya kayaknya ngedrop mas habis kebanyakan pedagang eh begadang gara-gara garap lemburan jahitan mas tapi udah nggak papa kayaknya tadi Dewi mandi keramas lagi Dewi mandi lagi Emangnya dengan kita mandi keramas saat puasa akan bikin puasa kita batal mas tapi kalau mandinya mengharapkan agar puasanya seger itu bisa mengurangi nilai pahala puasanya Dewi kalau saya sih mandi bukan biar seger tapi biar biur tapi pripon mas puasa saya batal ada kalau nggak ada air yang ketelan Insya Allah nggak batal lebih aman mas Alhamdulillah gimana anda aman waktu mandi keramas wajah saya saya brongsong pakai plastik Assalamualaikum 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 Saya titip makanan ini buat buka puasa di Pasar Mekmur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi, kamu ganti ke baju lagi? Capek, Ang. Gua. Bulak-balik kunjung kotrakan. Nah, terus kenapa kamu ganti-ganti baju terus, Ah Tui? Tahu lah. Baju-baju yang gua pakai sebelumnya. Kata Mang Manta lah. Sama percis dengan yang ada di mimpi, Mang Manta. Yang kamu dimimpiin meninggal? Terus kamu percaya? Enggak, Siang. Tapi gua pikiran. Masa depan manusia itu semua sama. Kuburan, mati. Bakalan semua juga mati, Mak. Nah, kamu tidak pikiran begitu. Ih, gak mau mati kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.